Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam wikmik Oke masih bersama saya Agus Wahnyo Widodo ya pagi ini di kandang Vadila Farm yang beralama di desa Wanokromo dusun-sumber Kejamatan Gudang Kabupaten Belongagung namun sebelumnya silahkan tekan subscribe menunjukkan lonceng tekan like tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Baik memirsa langsung saja pada pagi kali ini ya kita mengontrol kandang pada pagi hari ya sebelum kita kerja ya dan Alhamdulillah di Tulungagung walaupun bertambah positifnya wabah virus Corona ya namun kita tetap harus betul-betul memperhatikan yakni protokol kesehatan ya baik pada kali ini ya langsung saja di kandang pagi ini kemarin karena kita tidak sempat merumput ya sebetulnya walaupun banyak rumput di kebun kita ya namun karena kemarin itu terburu-buru ya akhirnya kita terpaksa harus datang ke kebunnya temennya ke tempatnya temen yang menanam rumput ya kita kita mengalir sendiri ya kita potong yakni rumput gajah ya rumput gajah yang agak sedikit mungkin kecil ya bukan panjang tapi yang kecil ya sejenis mungkin odot tapi bukan odot ya kalau odot itu agak lebih kecil lagi ya nah karena terburu-buru ada pasien jadi kita membeli di tempatnya temen ya karena marmutnya juga tidak banyak jadi makanya kita berikan ya hari ini tadi pagi tadi ya karena kemarin sore juga hasil ngarit dari hari Minggu itu masih ada ya sampai Senin sore kemarin eh dari Sabtu kalau tidak salah ya nah ini pada kali ini tanpa menampakkan muka ya langsung ini ternyata rumput gajah ini juga sangat disenangi oleh marmut ya terutama gajah yang agak kecil-kecil seperti ini pemirsa ya yang daunnya enggak begitu panjang lebih kecil ya tanpa perlu kita cacah di kandang telah kita cek di sini ya di marmut di sini itu enggak ada yang takut pemirsa ya jadi mereka sudah terbiasa dengan dengan kehidupan itu ya mereka enggak takut dipegang karena apa semua tergantung dari kelakuan kita kebiasaan kita dengan temennya jadi bagaimana cara kita membuat mereka bersahabat dengan kita nah ini sebetulnya sangat dianjurkan ya di ikatan badan kita ke ternak itu betul-betul bermanfaat pemirsa ya pada pagi kali ini nanti sore kita bersihkan tapi karena pagi ini berburu-buru ya nah jadi ini kita berikan secara utuh ya sedikit nah mereka berkoloni ya kalau hati cepat hati apa sedang galau pikiran capek badan capek pagi bangun tidur setelah subuhannya setelah tubuh kita bersih-bersih melihat ternak kita diberikan sangat berkoloni sangat senang rasanya di hati terasa nyeles gitu ya itu pemirsa jadi kalau ada yang berpikir bahwa berternak marmut itu rugi bagi saya rugi atau untung ya itu masalah waktu aja yang menentukan bagi kita yang penting adalah kita menyenangi kita ikhlas kita jujur kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan kita ya semua itu nanti waktu ibarat waktu berjalan yang akan membuktikan walaupun punya saya ini sedikit pemirsa ya tapi kalau mereka diperhatikan mereka juga akan memiliki ikatan batin mereka akan senang pemirsa ya karena mereka disini diperlakukan secara umum secara spisa mereka diberi makan diberi tempat diberi rumah-rumah dibersihkan sama dengan mereka walaupun ibarat bagi kita mereka dipenjarakan tapi kalau makanannya kita perhatikan meskipun tidak berganti setiap hari hanya dengan rumput saja kalau tempatnya ini bersih makanan mereka tidak tersisa selalu diganti mereka pun akan merasakan kenyamanan juga dikandang mereka akan lebih kerasan mereka akan lebih bersahabat mereka akan lebih dekat dengan kita ya nih contohnya kita pegang saja mereka tidak mereka tidak takut nah kalau marmot yang liar di dekat di tangan ini saja mereka sudah 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 apa ya sudah banyak yang kabur nah ini ini salah satu contoh seperti yang si kecil ini ya si kecil ini sudah dua tahun dari induknya yang pertama yang dua tahun ya dari induknya yang itu udah salah ya ini sudah berapa ya kira-kira ini empat bulanan ini kalau enggak lima bulan enggak salah ya ini pejantan teman mirsa ya ini pejantan nah ini sangat mungil sekali ya ini ya nah dan yang ini si tiwi ini ya wah sangat menarik ini nah master disini adalah yang warna hitam nah itu hitam-hitam kecoklatan menurut saya mereka sangat nyaman dikandang apa karena setiap hari mereka kita perhatikan kebersihan kalau ada yang kena gudek atau skepis langsung kita obati ini walaupun sedikit tapi terawat kalau banyak tidak terawat dimana mau sehat pemirsa marmot-marmot kita betul enggak nah gitu pemirsa ya jadi makanya paling tidak pagi hari atau sore hari usahakanlah kandang itu satu kali sehari pagi ataupun sore katakanlah pagi sore bisa atau pagi saja bisa atau sore saja bisa usahakan di dalam kandang itu bersih jadi makanan-makanan yang tersisa itu diambil disapu dibuang atau diolah lagi untuk dijadikan pupuk nah yang di bawah ini pemirsa anak ini juga sedikit ya makanya kita bersihkan sore nanti ketika ada waktu kalau betul-betul satu hari itu tidak sempat untuk membuang cukup kumpulkan saja dengan dibersihkan baru dua hari sekali dibuang itu tidak masalah ya sebetulnya yang paling bagus adalah membersihkan itu setiap sore hari ketika kita mau menambah makanan jadi waktu yang tepat untuk membersihkan itu sebetulnya sore hari menjelang maghrib atau sebelum maghrib dan kita juga menambah makanan rumput pada marmot kita karena sudah saya bilang bahwa marmot itu adalah hewan malam yang aktif juga pada malam hari seperti itu pemirsa ya jadi terima kasih sekali pada pada pagi hari ini telah mengikuti video saya ada kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ikuti video saya yang selanjutnya saya Agus Wahyu Widodo dari kandang Fadila Faham yang beralamat di desa Wonokromo dusun sumber kecamatan gudang kapal dan tulung agung pamit undur diri dulu dari hadapan anda terima kasih akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wik wik terima kasih